Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Agung Sedayu kalau kemarin kita membahas tentang jeliat kali ini kita membahas di luar jeliat kita membahas teknik membungkus buah pada pohon bimbing ada pun tujuan dari membungkus buah pada dasarnya adalah melindungi buah dari serangan hama terutama lalat buah apalagi kita ketahui bahwa seperti buah bimbing ya ini antara kulit dengan daging itu menyatu sehingga rentan dengan serangan lalat buah oke mari kita lihat masing-masing trik dari apa namanya teknik membungkus buah karena seperti kita ketahui bahwa untuk menghasilkan buah yang besar optimal selain teknik pemupukan juga menggunakan teknik pembungkusan oke dari segi buahnya kita pilih yang buah yang lurus seperti ini seperti ini lurus sedangkan buah yang seperti ini ya ataupun ini mending disorter aja karena apa pertumbuhannya tidak akan maksimal jadi walaupun dengan relatif ya apa namanya rentang waktu yang sama ya pertumbuhan antara buah yang lurus semacam ini ya semacam ini dengan ini akan berbeda itu yang pertama yang kedua dari segi harga jadi kalau kita dipasarkan ke pasar tradisional konsumen kebanyakan akan memilih buah semacam ini lurus semacam ini sedangkan buah semacam ini akan dihindari apalagi kalau apa namanya masuk ke pasar supermarket ya bentuk buah semacam ini akan masuk masuk sortilan gitu ya oke dan yang kedua adalah apa namanya pilih buah yang bebas dari apa namanya bekas luka akibat apa namanya lalat buah jadi terus terang dalam pembungkusan memang kita harus berpacu dengan waktu ya artinya apa jangan sampai terlambat dengan hama itu sendiri di dalam hal ini kita lalat buah seperti ini ya ini bisa lurus maaf mulus tanpa ada bekas hinggapan luka dari lalat buah bekas lalat buah meletakkan telur berbeda dengan ini ya ini ya bagi teman-teman mungkin bisa membandingkan kalau ada ini adalah bekas lalat buah meletakkan telurnya jadi jika ada buah yang sudah ada titik walaupun satu semacam ini lebih baik dibuang aja karena apa percuma kalau dibungkus karena makin lama akan makan busuk gitu kan adalah kita melakukan penjarangan buah ya karena apa jadi dalam pembungkusan buah itu tidak semua buah itu dibungkus artinya apa seperti ini ya kita bungkusnya itu hanya satu aja ya satu atau dua tidak tergantung dari dahan 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 pohon itu sendiri jadi makin besar pohon itu kita bisa membungkus itu dalam satu gerombolan ya gerombolan buah itu maksimal empat ya tiga atau empat semakin kecil semakin kecil buah ya cukup satu atau dua aja ya karena apa walaupun nanti sama-sama berhasil ya artinya buah terbebas dari lalat buah kalau kita ke konsumen buah yang kecil antara buah yang kecil dengan buah yang besar ya itu nilai rupiahnya beda jadi harga per kilo antara buah yang besar dengan buah yang kecil akan jauh lebih mahal buah yang besar dan yang ada pun teknik dari segi pembungkusnya sendiri ya kita pilih dari plastik ya karena apa karena plastik ini letahan terhadap cuaca ya jadi kalau ada hujan itu tidak rusak dan kita kasih apa namanya ventilasi kasih lubang ya kasih lubang sepanjang ini fungsi dari lubang itu sendiri pertama sebagai ventilasi udara jadi biar udara bisa keluar masuk jadi apa namanya buah tidak panas jadi faktor kerontokan buah itu bisa ditekan dan yang kedua fungsi dari lubang ini adalah supaya jika air hujan masuk langsung keluar ya jadi tidak 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 istilahnya ngendon ya ngendon di dalam pembungkus buah sehingga berakibat pada buah apa namanya mengalami pembusukan seperti ini ya kita pilih buah yang relatif lulus ya utamakan satu buah ini satu pembungkus ya satu pembungkus ya ya buat pembungkannya maksimal oke oke demikian orang dari saya saya juga mohon maaf dalam penyampaian mungkin agak pelepotan akhir lukah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati